Pemirsa memasuki tahun ajaran baru Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selentak melakukan pelatihan metode belajar daring pada ribuan guru sekolah dasar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Rabu Pagi. Selain melakukan pelatihan seluruh sekolah dasar di Kabupaten Bandung juga tengah menyiapkan fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan bagi siswa baru yang akan berkunjung ke sekolah. Rencananya proses belajar tahun ajaran baru akan dilakukan pada pertengahan bulan Juli mendatang. Memasuki tahun ajaran baru Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terus melakukan persiapan di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Setidaknya 1.400 guru sekolah dasar menerima pelatihan daring dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang dilakukan serentak dengan menggunakan video meeting. Pada masa adaptasi kebiasaan baru proses belajar dilakukan secara daring sedangkan untuk siswa yang baru masuk ke bangku sekolah dasar proses pengenalan sekolah dilakukan oleh orang tua murid dengan cara kunjungan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Juhana mengatakan meski terhambat oleh pandemi COVID-19, proses belajar harus tetap berjalan. Kedepannya jika kondisi sudah membaik, maka proses belajar di sekolah dapat dilakukan dengan mengutamakan kesehatan jasmani serta harus menggunakan alat perlindungan diri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, awal tahun pelajaran baru itu tetap pertengahan Juli, sekitar tanggal 13. Kabupaten Bandung serempak dan sepakat melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk seluruh sekolah di bawah kemenangan pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu TK, PAUD, SD, SMP. Nah ini untuk kelas pemula, misalnya SD kelas 1, kemudian TK, ini agak berlainan karena mereka tidak bisa langsung belajar secara dari, mengenal sekolah saja kan belum. Jadi ini tahapannya adalah, seperti biasa akan ada pengenalan sekolah, tetapi pengenalan sekolahnya itu melalui perantara orang tua murid. Jadi langkah pertama, saat ini sedang ada bintek secara daring bagi 1.400 guru kelas 1 sekolah paten Bandung, maksud saya guru kelas 1 SD, untuk menerima materi, yaitu yang pertama materi pola pembelajaran daring bagi kelas 1 SD, yang kedua substansi materi pembelajarannya atau muatan kurikulumnya bersih. Berbagai persiapan hingga saat ini masih dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2020. Proses belajar siswa baru pun akan dilakukan pada tanggal 13 Juli mendatang.